Empat remaja yang masih berusia belasan tahun tenggelam saat beranang di pantai Niyama, Tulungagung. Tiga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan satu korban berhasil selamat. Peristiwa tenggelamnya empat remaja ini terjadi di pantai Niyama, kecamatan Besuki, Kaubatan, Tulungagung pada serasa siang kemarin. Dari empat korban, tiga diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, yakni Kiki, Rangga, dan Viki, sedangkan korban selamat atas nama Za'ala. Seluruh korban merupakan wisatawan asal kecamatan Durianen, Kaubatan, Tenggale. Kapolsek Besuki, AKP Sumaji mengatakan, sebelum tenggelam keempat korban sempat bermain di kawasan pantai Niyama. Namun karena tidak mahir berenang, mereka terseret arus dan tenggelam. Korban Za'ala berhasil selamat dan ditolong oleh tukang parkir, sedangkan tiga korban lain gagal diselamatkan dan hilang terseret ombak. Tim Sar Gabungan yang melakukan upaya pencarian bersama masyarakat akhirnya berhasil menemukan tiga korban tidak jauh dari lokasi kejadian. Mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasannya ada kejadian anak tenggelam di pantai. Khususnya di sekitaran pantai Sidem Niyama. Jadi informasi itu langsung kita tindaklanjuti, langsung cek ke TKP, ternyata benar. Ada empat anak berenang, informasi dari saksi. Namun demikian untuk satu anak ini selamat, yang tiga ini tenggelam dalam pencarian bersama BNI, Polri, TNI AL, kemudian dari Pasarnas, dan juga warga masyarakat termasuk dari nelayan. Alhamdulillah untuk korban bisa diketemukan cukup dalam relatif singkat pukul 13.30 bisa diketemukan semuanya. Usai dievakuasi, jenazah ketiga korban dibawa ke Puskesmas Besuki untuk menjalani proses visum dan identifikasi oleh petugas medis dan tim Inavis Polres Tulung Agung. Agus Bondan, JTV Tulung Agung terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.